Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam tutorial pemrograman web sederhana. Di sini kita akan lanjut ke pembuatan database dan table dalam MyHTML. Untuk membuat database di MySQL, kita buka melalui program atau aplikasi PHP MyAdmin yang bisa diakses melalui koper internet, koper internet explorer, mazila terpau, software, dan lain sebagainya. Oke, bagaimana sebelumnya bahwa aplikasi PHP MyAdmin merupakan bagian dari paket yang sudah diinsalkan pada tutorial yang sebelumnya. Jadi kita tidak perlu koper-koper untuk menginal kembali, kita masih melalui browser. Kita akan aktifkan browser Anda. Saya di sini menggunakan Mozilla Firefox. Oke, ketik alamatnya, HTTP, localhost, PHP, MyAdmin. Oke, di sini dia meminta username dan password. Masukkan username dan password seperti yang diinsalkan pada saat memperinstalan. Jadi di sini saya biasa nyaruh. Passwordnya adalah yang ini saya memas. Mungkin akan berbeda dengan dari alt. Kita klik OK. Nah, kita sudah sampai di halaman depan dari PHP MyAdmin. Jadi kita akan mengisi beberapa data. Kita harus melihat bagaimana tampilannya pada saat pembuatan HP MyAdmin ini. Oke, ada dua bagian. Ya, di PHP MyAdmin ini, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Di bagian di sebelah kiri, di sini ada menu form, script, SQL, dan lain sebagainya. Termasuk database di sini. Database di sini berisi database apa-apa yang tidak ada di dalam PHP MyAdmin. Di sini di sebelah kiri adalah tempat kita melakukan institusi pembuatan penghapusan dan lain sebagainya. Oke, untuk membuat database. Untuk build bagian kiri dari database, kemudian isi nama database-nya. Jadi saya coba membelajar. Kemudian klik create. Di bagian di sebelah kiri sudah terbentuk sebuah database dengan nama belajar. Di dalam kurung ini ada 0, 0 artinya belum ada tabel. Jadi itu kita perlu membuat tabel tempat ingin mempunyai data. Kita ke sebelah kanan di bagian bawah sini. Oke, klik tombol on database belajar. Isi nama tabelnya. Ini saya isi dengan kontak karena saya akan mencoba membuat database untuk kontak. Kemudian di sebelah kanannya diisi dengan number of field. Number of field adalah jumlah field atau kolom dalam tabel kontak. Saya akan membuat jumlah mark field. Itu untuk nomor urus. Sebagai identifikasi nanti. Kemudian ada nama, email, dan juga telepon. Saya isi dengan 4. Kemudian save page go. Di sini ditampilkan pengaturan untuk property mesin-mesin field. Ada 4, jadi 2, jadi ada 4. Karena saya masukkan 4. Jadi anda ingin menambah field. Kemudian cukup di sini. Ketik jumlahnya berapa. Kemudian klik go, dia akan bertambah sendiri. Oke, untuk yang pertama field. Yang pertama adalah field kunci ini. Saya ingat nomor. Kita ingat nomor. Kemudian, fiturnya. Saya pilih integer. Dengan panjang untuk 3 digit. Ini integer, ini karena dia memiliki untuk angka itu. Dia berisi angka 1, 2, 3, dan selanjutnya sampai jumlah digit. Maksimumnya adalah 3, yaitu 9, 9, 9. Itu maksimumnya. Kemudian, saya pindah ke measure. Di sebelah kanan. Oke, masih di field komod. Seperti ini, oke. Di bagian extra. Aktifkan contact internaman. Kemudian, jadikan dia sebagai primary key. Primary key artinya. Itu adalah sebagai field kunci. Tidak boleh dikirim satu data yang sama. Di dalam field tersebut. Nah, kemudian di extra. Jadi, saya pilih auto-increment. Maksudnya, angka pada kolom nomor tadi. Ini akan berkambung otomatis. Jadi, misalnya, di awalnya 1. Maka, tersebut, saat saya menambah data. Dia akan otomatis 2. Saya menambah lagi, otomatis 3. Dan seterusnya. Dan, Jadi, sebagai primary key. Jadi, tidak boleh. Sama. Satunya tidak penting. Tidak diperkenalkan angka 1. Itu ada 2. Oke. Saya ke field yang kedua. Ke kolom yang kedua. Menulis dengan nama. Dan, jika datangnya dalam paris-paris. Korrektur. Jadi, diisi dengan 3. Jadi, ini. Satu jam ini. Nah, untuk. Tidak seperti. Ini kira-kira maksimum. Kemudian, telepon. Telepon, saya memilih paris-paris-paris dengan panjang 12. Kenapa saya memilih paris-paris-paris? Empatnya adalah sebuah karakter. Misalnya, ada. Plus. 62. Jadi, bagi negara dengan sebelumnya plus. Itu adalah sebuah karakter. Jadi, kita menggunakan 4. X sudah ada 4. Setelah yang kita isi. Sekarang, klik. Save. Untuk menyimpan. Jadi, di sini. Di sebelah kiri. Yang sebelumnya tadi belajar dalam kurung 0. Sekarang, sudah ada dalam kurung 1. Kemudian, di bawah ini ada. Contact. Contact ini adalah nama table. Kalau kita klik. Ditulisan contact. Yang muncul di sini adalah. Sur dari table. Jadi, ada field, nama, email, telepon. Kemudian, ada kripe data. Termasuk tanggang karakternya di sini. Di sini juga ada auto-income. Tambah dia sebagai primary key adalah ini. Di garis bawah ini. Ini adalah primary key. Baik. Untuk mencoba nanti pada peterlian berikutnya. Mengampilkan data. Perlu kita isi. Table-table ini. Table ini perlu kita isi. Dengan data. Ini contoh saja. Baik. Untuk mengisi data. Di tabel. Table-table lain lagi ya. Klik insert. Di bagian atas ini. Di bagian atas ini. Di bagian atas ini. Ini ditampilkan seperti ini. Karena tadi. Kolom nomor. Untuk ada auto-income. Maka di sini tidak perlu diisi. Dia akan mengisi nanti otomatis. Cukup diisi. Di kolom. Nama. Email. Dan telepon. Seja di bagian. Di bagian atas ini. Oke. Kita coba memasukkan begini. Bagi contoh. Kemudian ini. Kemudian telepon. Soalnya seperti itu. Kemudian di bagian bawah. Saya klik go. Yang lainnya tidak perlu anda isi. Di sini dikatakan. Inserted. Rouse 1. Inserted. Rouse ID 1. Jadi dia sudah memakai data. Sebuah data. Untuk melihatnya. Let's click. Data yang sudah dimasukkan. Alatul di gambar. Di bagian. Nama table. Ini di gambar. Let's click. Kita akan melihat. Let's click. Di bawah. Di sini sudah terlihat. Kolom nomor tadi yang saya posongkan. Berisi dengan satu. Nama. Email. Dan telepon. Oke. Saya ingin memasukkan lagi. Atau buah nyata lagi. Dan klik insert lagi. Insert. Tidak perlu diisi lagi untuk nomor. Masukkan saja di sini misalnya. Kemudian emailnya. Seperti itu. Misalnya nomor teleponnya. Misalnya seperti itu. Click go. Untuk mencinta. Ini di sini. Di informasikan lagi. Sudah diisi. Kan satu. Kemudian. Yang sudah terlihat. Mengenai di. Nomornya dua. Klik-klik di gambarnya. Ini ada nama table. Ini ada di bawah. Oke. Sudah ada. Dua data. Perbedaannya antara nomor. Nama. Table. Dengan. Gambar yang diisi table. Jadi untuk. Nama table. Kalau di klik. Dia akan menunjukkan. Sampai. Sedangkan. Gambarnya. Kalau di klik. Dia akan. Menampilkan. Data yang ada di dalam. Jadi. Di dalam. Data plus belajar. Ada sebuah. Table. Dengan nama table. Contra. Dan berisi. Dua buah. Data. Atau dua report. Perhatikan juga. Angkanya bertambah. Dia dari satu. Menjadi dua. Padahal tidak menunjukkan. Yaitu. Fungsi. Atau increment. Dan tidak mungkin sama. Karena dia adalah. Melupakan primary key. Oke. Untuk menambah table. Bukan ada dalam. Programan nanti. Menurutkan. Makti. Menurukan si dari. Tables. Cukup menunjukkan. Di nama database. Di nama database. Kemudian di sini. Di nama kanan. Anda bisa mengisi lagi. Setra. Ini nama table. Kemudian. Di bawah. Kolomnya. Maksudkan Anda tidak membuat. Nama database. Nama database ini. Menggunakan tanda baca. Misalnya. Tanda. Sama dengan. Tanda tambah. Tanda. Tanda terbaris. Tandakar. Itu. Tidak diperbolehkan. Karena nanti akan mengalami. Kegagalan pada saat. Query program di. EAP. Jadi. Pembuatan database. Pembuatan tabel. Dan pengisian data. Sudah diperlakukan. Selanjutnya. Kita akan. Masuk ke. Pemrograman. EAP. Untuk mengambilkan. Data yang tidak kita masukkan lagi. Sampai jumpa pada tutorial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.